Assalamualaikum, hari ini mau punya cerita pen membagikan ide jualan yang viral dan pastinya ini enak banget ya Langkah pertama siapkan ketan hitam sebanyak 100 gram Untuk ketan putihnya aku pakai 250 gram ya, udah direndam dan dicuci sampai bersih Lanjut siapkan rice cooker, disini aku pakai R7 dari Mito ya Ini rice cooker yang super bagus banget, multifungsi ya Bisa untuk masak nasi putih, nasi sirataki, membuat bubur, membuat sup, kemudian mengukus, merebus, membuat kue dan lain-lainnya Oke kita masukkan ketan putih dan ketan hitamnya jadi satu Lanjut tambahkan daun jeruk purut, 4 lembar, boleh diganti daun pandan ya Lalu ada garam, aku pakai setengah sendok teh aja Kemudian tuang santan Disini aku pakai kurang lebih 900 mili ya Atau bisa dikira-kira satu ruas jari gitu ya teman-teman Oke Ayo kita lanjut rice cooker dari Mito ini Kapasitasnya 2 liter ya Anti lengket, teknologi Jepang Sangat premium dan bagus banget pokoknya Untuk wattnya lumayan kecil 70 sampai 650 watt ya Ini nasinya nggak bakal basi meskipun nyala Sampai 72 jam ya teman-teman Nggak kuning dan nggak pergerak Pokoknya mantep banget deh Oke langsung aja kita masak ya Kita pilih mau pakai yang mana Oke kita tunggu sampai matang Dan hasilnya bisa dilihat ini pulen dan matang sempurna ya Aromanya sangat harum banget Oke bisa dilihat Lanjut kita parut-parut Ada keju cheddar ya Aku pakai satu blok Atau boleh pakai secukupnya aja Sesuaikan dengan selera Kemudian ini ada susu kental manis putih Kita masukkan dalam cup kecil-kecil kayak gini ya Ini biasa dipakai untuk tempatnya saus Tapi kita boleh pakai Untuk membungkus susu kental manis putihnya Oke kita tutup Lanjut Ini ketannya dicetak Pada cetakan seperti ini aja ya Cukupnya aja Oke Kita taruh dalam kemasan Seperti ini Lakukan sampai selesai Asli ini wangi banget ya teman-teman Ide jualan ini cocok banget Untuk dijual sore atau malam hari ya Ini kuliner malam Oke ditambahkan keju di bagian atasnya Seperti ini Secukupnya aja Ini namanya Tansuke ya teman-teman Ketan susu keju Ini enak banget Pulenya ketan Ditambah gurihnya keju Dan legit dari susu kental manis Asli deh Nagih pokoknya Oke Sangat gampang banget kan Membuat ide jualan hari ini Semoga informasi ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua ya Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Selamat menikmati 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 Terima kasih.